Selama arus balik lebaran tahun 2023, dalam sehari sebanyak 6.000 hingga 7.000 penumpang tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Airport Operation Management Hang Nadiem, Kofan Rizky Oktarian mengungkapkan, arus balik sudah mulai terpantau sejak H1 lebaran, yakni 23 April kemarin. Di mana sebanyak 13.000 hingga 14.000 penumpang memadati Bandara Hang Nadiem Batam, dengan perbandingan 55 persen keberangkatan dan 45 persen kedatangan. Sehingga total penumpang yang tiba dan berangkat hingga Sabtu kemarin, mencapai 78.076 penumpang dengan 530 penerbangan. Dengan banyaknya jumlah penumpang, sejumlah maskapai juga memberikan ekstra flight atau penerbangan tambahan. Kofan memprediksi, pergerakan arus balik akan terus berlangsung hingga 1 Mei mendatang. Khususnya di tanggal 25, ini kita ada terjadi negron di 13.500 X di tanggal 25. kemudian terus merata di 12.000, kemudian naik pagi di tanggal 27 ada 14.800. Dan terus, dan kita memperkirakan sampai dengan tanggal 1 akan berkisaran di maini 13.000 sampai dengan 14.000an. sehingga arus balik untuk trilgang pertama lebaran 2023 bisa kami baca bahwa akan terjadi pemerataan di dalam hari-hari sampai dengan tanggal 1. Dari Batam Kepulauan Riau, Muhammad Kairuddin, UTV mengabarkan.